Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Explore wisata Religi Turobi kali ini masih di sekitaran Kabupaten Pandeglang Tepatnya saya sekarang berada di Kampung Pagerbatu Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nah sekarang saya sedang berada di Mahpam Keramatnya Syekh Lebe Masud Dimana Syekh Lebe Masud ini Mahpam Keramat itu tepat sekali berada di pinggir jalan desa Mengujuk ke arah Pasir Angin Jadi bila mana sahabat penasaran seperti apakah Mahpam Keramatnya Syekh Lebe Masud Ikuti terus Turobi Channel menjagalah menestarikan sejarah dan budaya Dalam mitologi orang-orang Dogon di Afrika Barat Dewa Amma, Dewa Tertinggi Menciptakan delapan leluhur dan delapan keluarga Dan mengatur keberadaan manusia di bumi Lebe adalah leluhur kedelapan dan yang pertama mati Pada saat itu kematian belum datang kepada manusia Dewa-dewa atau Dewi Upacara Ritual yang mengikuti pola yang ditetapkan Lebe, seorang lelaki tua Diperintahkan untuk mati atau setidaknya tampak mati Dan membiarkan dirinya dikuburkan Setelah Lebe melakukan ini Leluhur ketujuh mengambil bentuk ular Menelan Lebe dan kemudian memuntahkan tulang-tulangnya Ini berubah menjadi batu berwarna yang jatuh ke bumi Dan membentuk bentuk tubuh Pola dan susunan batu membantu menentukan sifat hubungan sosial Khususnya pernikahan Setelah Lebe ditelan Semua yang murni dan baik dalam leluhur masuk ke dalam batu Sementara semua yang tidak murni dibuang Batu-batu itu juga melambangkan kekuatan hidup para leluhur Dan kematian Lebe memungkinkan kekuatan hidup ini Diwariskan kepada semua manusia Setiap tahun orang Dogon melakukan ritual khusus Untuk menghormati pengorbanan Lebe Namun dalam tatanan Sunda Lebe merupakan bertugas untuk mengatur Seluruh kegiatan keagamaan dalam lingkungan istana Termasuk menjadi imam masjid kerajaan Dalam eksplor wisata religi Turobi Channel Di wilayah Pager Batu, Kecamatan Pandeglang Ditemukan makam keramat yang bernama Sheikh Lebe Mas'od Yang mana makam keramat tersebut belum terungkap sejarahnya Karena minimnya darah sumber di lokasi tersebut Bila mengacu terhadap histori penamaan Lebe Sudah dipastikan beliau merupakan seorang ahli di bidang agama Dan mempunyai pengaruh penting dalam tatanan pemerintahan Atau Kesultanan Banten Kondisi makam beliau sangat sederhana Hanya berdindingkan anyaman bambu Yang dapat menambah sisi natural dari lokasi pemakaman tersebut Keberadaan makam beliau tidak jauh dari jalan raya dan perkampungan warga Hingga dapat diakses dengan mudah dan nyaman Saat berziarah kubur di makam keramat Sheikh Lebe Mas'od Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!